Kodim 1420 Sidrap membongkar markas yang diduga menjadi lokasi aktivitas penipuan atau yang lebih dikenal, Sobis, di dekat pekuburan Desa Talumai, Kecamatan Watangsi dan Rengkabutan Sidrap, Sulawesi Selatan pada 27 November 2023 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Dari penggerbekan ini diamankan sebanyak 7 orang terduga pelaku beserta ratusan barang bukti elektronik, masing-masing 96 unit HP, 13 unit laptop, 1 buah parang, printer mini dan besar. Dan di 1420 Sidrap, Let Call Infantry Andika Arief Prihantoro mengatakan, penggerbekan dilakukan bermula adanya beberapa keluarga besar TNI yang menjadi korban penipuan online yang nilai kerugianya hingga ratusan juta rupiah. Dari laporan ini, dikerahkan 9 orang anggota unit Intel dan berhasil mencium markas yang diduga sebagai lokasi aktivitas Sobis. Sebab semua terduga pelaku dan barang bukti diamankan dari satu lokasi yang sama. Ada laporan beberapa masyarakat yang melaporkan kepada kami bahwa mereka tertipu. Kemudian di situ terdapat ada tiga kodin, yaitu ada pensiunan PNN, kemudian anak dari yang lupa kami, Kodin 1420 Sidrap, dan adik dari yang lupa Kodin 1420 Sidrap, melaporkan bahwa mereka kena tipu online. Dan kemudian mereka menggunakan foto profil Lekol Armet Beritahyawi, yang mengatakan artinya dalam melancarkan artinya. Kemudian kami dalami dan kemudian kami lakukan penangkapan, dapat kami amankan sebanyak orang, 7 orang, kemudian ada 13 laptop dan 96 HP. Kemudian saat ini juga kami kodinasi dengan Ores, kemudian dengan dari pekerjaan, untuk proses hukum lebih lanjut, kami akan serahkan ke Ores. Dan nilai kerugian yang ditimbulkan dari ini? Untuk nilai kerugian, totalan pulang lebih ada 129 juta. Dari korban di mana? Dari korban untuk warga besar Kodin. Penegakan hukum terhadap terduga pelaku Sobis ini merupakan hasil sinergitas dan kolaborasi TNI dan Polri di Kabupaten Sidrap. Kasat reskrim Polri Sidrap AKP Mohalis akan melakukan proses hukum terhadap para terduga pelaku. Ketujuh terduga pelaku dan barang bukti ini kini dibawa ke Mopores Sidrap. Dari Sidrap, Tawir Mohamad, Pijar Channel. Terima kasih.